disambut betina yang bunyi-bunyi betinanya ngeleper teman-teman betinanya ngeleper gak tau jantanya nanti gimana tuh betinanya ngeleper sambil nungging ya betinanya ngeleper siap banget cuman jantanya bagaimana itu jantanya belum ada respon ayolah jadi rapet jatan tangguh walaupun jinak kamu oke teman-teman di video kali ini saya akan coba untuk bereksperimen memasukkan jantan jinak ini ini adalah pejantan yang dulu pernah mentol dan ini kebetulan gancor jinak teman-teman sekaligus saya taruh di kandang ternak itu tujuannya supaya nanti biar stabil atau bahkan kalau ada rejiki judul bisa produksi dan lain sebagainya jadi manfaatnya banyak sekali teman-teman cuman di video kali ini ini karena gacor jinak agresif dan ada ngelowonya sedikit kita lihat di kandang itu ada betina yang sudah sekitar satu minggu lebih yang saya taruh di sana kita masukkan apa yang terjadi si jinak ini ketemu si betina di kandang sana teman-teman ayo kita lihat bersama-sama semoga saja nanti ada keberuntungan ya jadi ini iseng-iseng beratnya siapa tahu langsung judul kalau tidak judul nanti akan saya kareti sayapnya ini supaya mau judul oke teman-teman kita lihat ke kandang oke teman-teman kita sudah sampai di kandang langsung saja saya memilih di tempat kandang nomor satu ini kita lihat di dalam ini sudah ada betina yang sekitar satu minggu jadi betinanya itu jenisnya silangan medan samania sejadinya balak sembun gitu tapi kita lihat saja betinanya faktor ketemu dengan jantan ngelowo bagaimana jadi ini tanpa sekat dan lain sebagainya kita lihat oke teman-teman oke ya kita persiapan untuk memasukkan si betinanya mana oh itu dia betinanya ada di atas sana nah betinanya ada di atas sana ini posisinya dingin-dingin semoga keduanya bisa tikuk-tikuk atau berjodoh dulu ya oke kita masukkan disambut betina yang bunyi-bunyi betinanya ngeleper teman-teman betinanya ngeleper gak tau jantanya nanti gimana tuh betinanya ngeleper sambil nungging ya betinanya ngeleper siap banget cuman jantanya gimana itu jantanya belum ada respon ayolah jadilah pecatan tanggung walaupun jinak kamu itu teman-teman kalau jantan betina yang siap seperti itu jadi ini saya gunakan trik betinanya saya masukin dulu tapi sebelum dimasukin saya jumur lama teman-teman nah itu betinanya lopor dan jantanya ayo lena ke betinanya siap sekali seperti itu teman-teman jadi betinanya kita siapkan di kandang dia sudah menguasai tempat dan seperti itu ya dia sudah menguasai tempat akhirnya dia sama jantan nyantai-nyantai aja nah seperti itu keuntungannya jadi kalau misalkan betinanya takut pasti langsung dikejar sama jantan karena betinanya faktor dan dia siap dan dia juga protektif dia mapan teman-teman nah mungkin dia kawinlah daku seperti itu teman-teman nah itu leper sekali jadi kemarin ada yang tanya om betina siap itu bagaimana apakah ngeplong ya itu ya ngeplong dan kadang-kadang ngiking-ngiking-ngiking memakil jantan tapi yang jelas yang paling siap itu ngeleper seperti itu teman-teman ditandai ngelepernya nungging itu itu siap di kawin sebetulnya cuman jantannya ini seperti teman-teman tahu jantannya ini pernah sakit mentos saya operasi setelah sembuh memang dia dari sananya sudah dijinakan sih ini ada 3 ekor dulu yang 2 ekor bagus-bagus sudah laku saya ambil sih 2 ekor tapi ya surung borong ya akhirnya ya tidak apa-apa seperti teman-teman lihat walaupun betina jantan segala apapun kalau betinanya ngele seperti itu jantannya juga tidak akan nyerang teman-teman nah jantannya juga agak merinding mungkin ya sama betina seperti itu nah teman-teman lihat nah ayo deh jadi karena pejantannya juga itu posisi bulu baru mungkin berainya belum stabil ya padahal si betinanya sudah nungging-nungging seperti itu tapi yang datang selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!